Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalim Sa'idina wa maulana muhammadihin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amawadu Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Uji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi rohbi Yang telah memberikan berbagai kenikmatan Baik nikmat iman, nikmat islam Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah Nikmat sehat walafiat Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita masih dipertemukan kembali Di channel Dua Al-Tajir Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Bismillahirrohmanirrohim Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channel Dua Al-Tajir Apa kabar sahabat? Semoga sahabat sehat selalu Diberikan rezeki berlimpah dan barokah Serta selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya robbal alamin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Artinya Segala puji bagi Allah yang maha besar Dan segala puji baginya Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bacaan zikir pada hari kamis ini Sebaiknya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebaiknya dirantungkan sebanyak seribu kali dalam satu hari Sahabat Dan sudah tahu Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memanjatkan zikir tersebut pada hari kamis Maka dijanjikan Maka dijanjikan ampunan dari dosa Maka dijanjikan ampunan dari dosa Meskipun dosanya sebanyak buji air di laut Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah salah satu fadilah zikir pada hari kamis Yaitu Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Sungguh suatu kalimat singkat yang penuh dengan keberkahan dunia dan dirahmati Sahabat pasti tak ingin melewatkannya Jangan sia-siakan sempatan baik ini sahabat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan satu pohon di surga Telah bagi siapapun sahabat yang memanjakan zikir pada hari kamis Subhanallah Apabila dirasa ilmu ini bermanfaat Mohon subscribe, like, and share Wa bilhati taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh